Cersil kisah tiga negara jilid 37. Dengan goloknya di tangan kanan dan tangan kirinya mencengkram lusu, Guan Yeu berpura-pura mabuk dan berkata, kau telah sangat baik mengundangku kemari, Tuan, tetapi Janagan katakan apa-apa lagi mengenai Jingzhou karena sekarang aku sangat mabuk dan mungkin melupakan mengenai persahabatan kita. Lain hari mungkin aku akan mengundangmu ke Jingzhou dan kita akan membicarakan masalah ini. Lusu ketakutan 1-2 mati, dia merasa nyawanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian menuntun tamunya itu pergi ke tepi sungai. Lumeng dan ganding yang bersembunyi di semak-semak tidak berani bertindak gegabah karena takut nyawa lusu terancam. Ketika Guan Yeu sampai di tepi sungai, lalu dia segera naik ke atas kapalnya dan berpamitan. Lusu berdiri saja dan tidak dapat berbuat apa-apa memandangi perahu Guan Yeu yang semakin menjauh. Lusu dengan kedua koleganya akhirnya mendiskusikan masalah yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kata Lusu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah memberi tocuan kita dan memintanya mengirimkan pasukan, balas Lumeng. Tetapi pada saat itu datang berita mengenai Cao Cao sedang mengumpulkan pasukan besar dengan niat menyerang selatan. Lalu perintah secepatnya dikirimkan pada Lusu untuk segera mempersiapkan pasukan di Hivei dan Ruxu untuk menghadapi serangan Cao Cao. Cao Cao akhirnya tidak jadi menyerang ke selatan. Salah satu penasehatnya, Fugan, memberi nasihat agar Cao Cao TDK mengadakan perang sekarang ini. Fugan menyarankan Cao Cao untuk membangun negara dan menenteramkan penduduk serta memperbaiki pemerintahan. Akhirnya Cao Cao membatalkan penyerangan ke selatan dan dia membangun sekolah dan perpustakaan. Pada saat yang sama empat dari pejabat-pejabatnya, Wang Qian, Duxi, Wei Kai dan Hihi meminta agar Cao Cao mengangkat dirinya sebagai pangeran Wei, Wei Tai Zi. Tetapi Sun Yu menentang usul ini dan berkata, Perdana Menteri sudah memiliki jabatan Raja Muda, Gong Jue, dan telah menerima sembilan kehormatan, Jiuzun Yan. Jadi posisinya sudah sangat tinggi dan terhormat. Jika dia ingin mendapatkan gelar pangeran maka hal ini akan tidak konsisten dan tidak beralasan. Tetapi Cao Cao kesal pada hal ini dan berkata, Apakah kau ingin menjadi seperti Sun Yeu? Ketika Sun Yu mendengar hal itu, dia segera sedih dan jatuh sakit. Jadi dalam beberapa hari dia akhirnya meninggal. Dia berusia 58 tahun, Cao Cao menguburkan jasadnya dengan upacara yang dihusukan bagi pejabat tinggi kerajaan. Tetapi dia tetap menginginkan gelar pangeran. Suatu hari, Cao Cao datang menuju Istana Kaisar dengan membawa pedang dan dia segera menuju kamar pribadi Kaisar. Ketika dia masuk, Kaisar sedang bersama permaisurinya. Cao Cao tanpa memberi hormat langsung berkata, San Kuan dan Liu Be'ez masing-masing telah merebut sebagian dari kekaisaran dan tidak lagi menghormati Istana. Apa yang harus dilakukan? Kaisar menjawab, masalah ini ada dalam wawenangmu. Cao Cao lalu menjawab, jika kata-katamu diketahui oleh orang di luar, mereka akan berkata aku tidak memperlakukan Kaisarku dengan hormat. Jika kau membantuku, aku akan sangat bersyukur. Jika tidak, maka aku percaya bahwa kau akan cukup berbaik hati untuk membiarkanku sendiri. Saat ini Cao Cao menatap Kaisar dan pergi dengan penuh kekesalan. Para pelayan Istana berkata, Aku dengar bahwa Raja Muda We'i ingin menjadi pangeran We'i dan segera ingin menjadi pewaris tahta. Kaisar dan juga permaisurinya menangis. Kemudian permaisuri berkata, Ayahku, Fuan, telah lama ingin membunuh pengkhianat ini. Sekarang aku akan menuliskan surat rahasia pede ayahku untuk menjalankan rencananya. Masih ingatkah kau terhadap apa yang akan dilakukan Dong Chang? Rencana itu diketahui dan petaka besar mengikuti banyak orang. Aku khawatir hal ini akan terjadi lagi dan kita berdua akan tamat. Kata permaisuri, kita telah melewati hari-hari kita dengan perasaan yang sangat tidak nyaman, kita seperti duduk di kursi yang penuh paku. Jika hidup memang begini, lebih baik kita mati saja. Tetapi aku tahu satu orang yang setia di antara para pelayan yang aku percaya untuk mengantarkan surat tersebut. Dia adalah Musun, dan dia akan mengantarkannya. Segera permaisurifu memanggil Musun dan dia menceritakan mengenai masalahnya. Kaisar Ksian berkata, Cao Cao menginginkan kehormatan sebagai pangeran dan segera dia akan menginginkan tahtaku ini. Aku, Kaisar dengan ini memberi mandat pada ayah dari permaisuriku untuk menyingkirkan orang itu. Tetapi kesulitannya adalah semua pejabat istana adalah para pendukungnya dan tidak ada yang dapatku percaya selain dirimu. Aku menginginkan kau mengantar surat ini pada Fuan. Aku tahu bahwakah setia dan aku yakin kau tidak akan berhianat. Aku telah menerima banyak kebaikan yang mulia, matipun aku TDK akan dapat membalas semua itu. Hambamu ini akan siap melaksanakan tugas apapun. Surat itu kemudian diberikan pada Musun yang menyembunyikannya di dalam rambutnya. Dia segera keluar dari istana dan segera menuju kekediaman Fuan. Fuan segera mengenali tulisan anaknya itu dan membacanya. Berbalik kepada utusan itu, Fuan berkata, kau tahu bahwa Cao Cao itu memiliki banyak pengikut dan kita harus sangat berhati-hati berhadapan dengannya. Kita harus mendapatkan bantuan dari Sang Kuan dan Liu Beis, Cao Cao pasti akan dapat dikalahkan saat itu. Kita juga harus mendapatkan dukungan dari setiap pejabat di istana yang masih setia kepada Kaisar. Sehingga dari dalam dan luar, Cao Cao akan mendapatkan serangan secara serentak. Jika memang begitu, maka tulislah surat untuk meminta titah rahasia, sehingga kita dapat meminta barat dan selatan menyerang bersama-sama. Akhirnya Fuan menuliskan surat agar Musun membawanya ke istana. Kali ini diajegi menyembunyikannya di rambutnya. Tetapi metu-metu Cao Cao melaporkan bahwa Musun hari ini telah berulang kali pergi dari istana menuju ke diaman Fuan. Akhirnya Cao Cao menunggu di gerbang istana. Kemanakah kau pergi tanya Cao Cao ketika Musun muncul? Permaisuri sedang tidak enak badan dan memintaku memanggil Tabib. Lalu dimanakah Tabib itu? Aku tidak mendapatkan Tabib yang diminta. Cao Cao akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk mengeledah Musun, tetapi mereka tidak menemukan surat itu. Lalu akhirnya Musun dibiarkan pergi. Tetapi di saat Musun berlalu, tiba-tiba hembusan angin menerpa topinya dan Cao Cao tiba-tiba berpikir bahwa topi itu belum diperiksa. Akhirnya Musun diperiksa kembali, tetapi JG tidak ditemukan apapun di topinya. Tetapi ketika Musun memakai topi itu, Cao Cao memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan kira Musun memakai topi itu. Cao Cao lalu meminta pengawalnya memeriksa rambut Musun. Maka ditemukanlah surat Fuan itu. Cao Cao membacanya, di dalam surat itu dia membawa bahwa Fuan meminta agar Kaisar menuliskan titah untuk memerintahakan Sang Kuan dan Liu Beis bersatu menyerang Cao Cao. Musun akhirnya dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi, tetapi dia diam saja. Malam itu 3.000 prajurit mengepung kediaman Fuan. Dia ditangkap berserta seluruh isi rumahnya. Ketika mereka memeriksa kekediaman Fuan, seorang prajurit menemukan surat yang dikirim oleh permaisuri kepada Fuan. Fuan dan seluruh keluarganya dimasukkan dalam penjara. Pada pagi harinya, sekelompok pengawal kekaisaran di bawah pimpinan Cilu mendatangi istana terlarang, Gugong. Beda DGN kota terlarang, untuk mengambil permaisuri. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan kaisar yang bertanya apa maksud kedatangan mereka. Hamba memiliki perintah dari Tuan Perdana Menteri untuk mencari permaisuri, kata Cilu. Kaisar langsung khawatir. Ketika Cilu sampai di kediaman permaisuri, permaisuri saat itu masih teridur. Cilu memerintahkan agar simbol cap permaisuri diminta untuk diselidiki. Ketika mendapatkannya dia langsung pergi. Segera setelah permaisuri mengetahui hal ini, dia langsung mengerti bahwa dirinya berada dalam bahaya. Dia segera bersembunyi di sebuah lubang. Dia bersembunyi tidak lama sampai waksin bersama 500 prajurit akhirnya dan bertanah di mana permaisuri. Pelayan-pelayan di istana mengatakan mereka tidak mengetahui di mana permaisuri. Huaksin akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk mencari permaisuri. Akhirnya dia berhasil menemukan permaisuri dan menyeretnya keluar DGN tangannya. Lepaskan aku pinta permaisurifu. Kau boleh memintanya pada Tuan Perdana Menteri balas huaksin. Huaksin ini memiliki reputasi sebagai seorang pelajar. Dia dan dua orang lainnya, Bing Yuan dan Guan Ning, adalah teman baik. Mereka membuat kelompok yang disebut naga. Huaksin adalah kepalanya, Bing Yuan adalah perut dan Guan Ning menjadi ekornya. Suatu hari Guan Ning dan Huaksin sedang mengurus kebonnya untuk menanam sayuran, ketika mereka menemukan seketing emas. Guan Ning tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa memperdulikan emas itu, tetapi Huaksin mengambilnya dan setelah beberapa saat, dia melemparkannya kembali. Pada hari yang lain, Guan Ning dan Huaksin sedang belajar bersama ketika tiba-tiba terdengar bunyi keramaian di luar jendela. Seorang menteri dari istana sedang lewat. Guan Ning tidak memperdulikannya dan tetap matanya membaca buku. Namun Huaksin berdiri dan pergi menuju jendela. Karena hal ini Guan Ning bermusuhan dengan Huaksin dan keduanya akhirnya berpisah selamanya. Pada saat terjadi kekacauan di Kekaisaran, Guan Ning pergi menuju Liao dan di mana dia menjalani hidup sebagai pertapa. Dia mengenakan penutup kepala berwarna putih dan tinggal di bagian atas rumah, dia tidak pernah lagi menginjakan kakinya di tanah lagi. Dia tidak ingin menjadi pejabat cao dan juga tidak ingin memberikan saran untuk cao-cao. Tetapi Huaksin memilih jalan hidup yang berbeda. Untuk beberapa saat dia bersama Sang Kuan, lalu dia pergi kepada cao-cao dan melayaninya. Setelah membawa Permaisuri keluar, Kaisar kebetulan melihat dan Permaisuri langsung menuju Kaisar dan memelutnya. Huaksin lalu memaksa agar Kaisar melepaskannya, Cuan Perdana Menteri memerintahkan agar jangan ada penundaan. Nasibku telah ditentukan, hidupku akan berakhir tangis Permaisuri. Dan aku tidak tahu kapan giliranku akan tiba, kata Kaisar sambil menarik napasnya dalam-dalam. Perjurit lalu menarik Permaisuri dan meninggalkan Kaisar yang menangis sendirian. Apakah hal seperti ini dapat terjadi di dunia tangis empor kepada Cilu, yang berdiri di hadapannya? Dan akhirnya Kaisar memutahkan darah lalu pingsan. Cilu segera memerintahkan pelayan istana segera mengangkatnya dan mereka membawanya menuju istana Kaisar. Sementara Permaisuri fu dibawa ke hadapan cao-cao. Aku telah memperlakukanmu dengan baik dan kau berusaha membunuhku. Maka hari ini salah satu dari kita harus mati dan itu bukan aku. Kau-cao memerintahkan agar prajurit memukuli Permaisuri fu dengan tongkat sampai mati. Setelah itu dia pergi ke istana dan menangkap kedua anak Permaisuri dan meracuni mereka. Pada malam harinya, seluruh isi rumah dan keluarga fuan dan musun dihukum mati. Harta mereka diambil negara dan kerabat mereka diasingkan, para pelayan dijadikan budak diperbatasan. Tindakan kejam seperti ini menyebarkan teror di mana-mana. Hal ini terjadi pada bulan ke-11 pada tahun ke-19 masa Jian An atau tahun ke-24 masa pemerintahan Kaisar Xi'an, tahun 2014 M. Kaisar sangat bersedih dengan kematian Permaisuri dan dia menolak untuk makan. Kau-cao yang tidak berharap Kaisar Xi'an meninggal karena kesendirian dan kesepian, akhirnya mengusulkan seorang putrinya menjadi Permaisuri. Jangan bersedih, yang mulia kata Kau-cao, hambamu ini bukanlah pemerontak. Putriku sangat bijak dan bertanggung jawab, dia cocok untuk menjadi Permaisuri. Kaisar Xi'an tidak berani menolak dan akhirnya pada tahun baru 2015 M., Lady Chao menjadi Permaisuri. Nama keluarga Kau-cao dituliskan dalam kitab sejarah dan menjadi keluarga Kekaisaran. Tidak ada satupun pejabat istana berani memprotes hal ini. Segera Kau-cao menjadi sangat berkuasa. Tetapi dia tetap tidak puas dan ingin mengalahkan Sang Kuan dan Liu Beis. Ji'a Ksu mengusulkan, Ksia Houdun dan Chaoran menjaga perbatasan, panggilan mereka untuk diminta sorannya. Mereka segera dipanggil dan Chaoran yang tiba pertama. Sebagai anggota keluarga, dia merasa memiliki hak untuk menemui Perdana Menteri segera dan dia langsung pergi menuju Istana Perdana Menteri. Tetapi kebetulan Chao-cao sedang tertidur pula sehabis minum-minum arak. Ksu-Ciu yang berdiri menjaga tuannya itu sepanjang hari tidak mengijankan Chaoran masuk. Aku adalah keluarganya, berani sekali kau menghalangiku kata Chaoran dengan marah. Jenderal, kau mungkin adalah keluarganya. Tetapi di sini kau hanyalah seorang jenderal dari perbatasan. Aku bukanlah apa-apa, tetapi tugasku adalah menjaga Chuan. Chuan kita telah mabuk berat oleh arak dan teridur. Aku tidak berani membiarkanmu masuk. Hal ini kemudian diketahui Chao-Ciu dan dia menceritakan mengenai kesetiaan Ksu-Ciu kepada semua orang. Segera, Ksia Houdun datang dan mereka pun akhirnya mendiskusikan masalah penyatuan negara. Ksia Houdun lalu berkata, kedua orang itu harus diurus belakangan sampai Zeng Lu di Honzong berhasil dikuasai. Pasukan besar kita dapat mengalahkan Zeng Lu dan setelah itu kita akan dapat menyerang dataran barat. Nasihat itu sesuai dengan pemikiran Chao-Ciu dan dia segera mempersiapkan ekspedisi menuju barat. Zeng Liao membantai pasukan Sang Kuan di Ksia Liao. Penyerangan ke Honzong akhirnya dilaksanakan. Sebanyak tiga divisi tentara bergerak. Ksia Houdun dan Zeng Hi adalah pemimpin di pasukan depan. Khao Chao berserta yang lainnya berada di pasukan tengah, sementara Chaoran menjaga di belakang. Ksia Houdun diangkat menjadi kepala pasukan penyerang. Met Met lalu membawa berita ke Honzong, dan Zeng Lu lalu memanggil adiknya, Zeng Wei, untuk dimintai nasihat mengenai penyerangan ini. Kata Zeng Wei, titik strategis untuk dipertahankan adalah celah yang tinggi dan di sana harus ada sepuluh benteng pertahanan dengan hutan dan bukit yang akan mendukung mereka. Kau, kakakku, harus membuat dipot persediaan di Honning. Segera dua jenderal, Yang Ang dan Yang Ren dikirim dengan Zeng Wei menuju celah yang tinggi dan di sana mereka membuat sepuluh benteng pertahanan. Segera Ksia Houdun dan Zeng Ren tiba dan melihat bahwa celah itu telah memiliki persiapan pertahanan yang kuat. Mereka berkemah sejauh sepuluh li dari tempat itu. Para prajurit sangat kelelahan setelah perjalanan jauh dan semua langsung berbaring tanpa menyiapkan pengawalan yang baik. Tiba-tiba kemah itu diserang dari belakang oleh Yang Ang dan Yang Ren Ksia Houdun dan Zeng He segera naik ke atas kuda mereka dan mencoba melawan penyerang, tetapi musuh akhirnya sudah mengepung mereka dan pasukan mereka mengalami kekalahan besar. Mereka kemudian mundur kembali ke pasukan utama dan melaporkan kekalahan mereka. Kau Chau marah besar dan berkata, prajurit-prajurit berpengalaman seperti kalian seharusnya sudah tahu dan berhati-hati terhadap kemungkinan penyerangan ini. Kau Chau bahkan ingin menghukum mati mereka sebagai peringatan, tetapi para pejabat lainnya mencegahnya dan dia akhirnya mengampuni mereka. Segera Chau Chau sendiri yang memimpin pasukan. Lalu dia melihat betapa bahayanya dan sulitnya medan pertempuran di daerah itu, dengan banyak pepohonan lebat di sisi-sisi jalan. Karena dia tidak mengetahui daerah itu dan khawatir akan ada penyergapan, dia memutuskan kembali ke kemahnya. Dia memanggil kedua jenderalnya, Ksutsu dan Ksuang. Dia berkata, jika saja aku tahu betapa berbahayanya alam di daerah ini, aku tidak akan pernah datang ke tempat ini. Ksutsu berkata, pasukan sudah berada di sini sekarang, dan kau, tuanku, tidak boleh menyerah sebelum berusaha. Keesokan harinya Chau Chau hanya dengan Ksutsu dan Ksuang mengamati perkemahan musuh. Mereka berkuda ke atas sebuah bukit, Chau Chau menunjuk pada posisi kemah musuh dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk menyerang posisi mereka yang kuat ini. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi di belakang mereka dan hujan panah menyerang mereka semua. Yang Ang dan Yang Ren sedang menyerang Chau Chau, dan Chau Chau yang tidak siap sekarang berada dalam bahaya. Ksuang, jagalah tuan kita. Aku akan menahan musuh kata Ksu Chiu. Ksu Chiu lalu berkuda dan menuju pasukan musuh, begitu melihat kedatangannya, pasukan musuh langsung mencoba mengetungnya. Tetapi Ksu Chiu yang memiliki kekuatan besar langsung menebas prajurit-prajurit itu dengan pedang besarnya. Mayat-mayat berjatuhan dan pasukan musuh menjadi ketakutan. Melihat hal ini kedua jenderal musuh, Yang Ang dan Yang Ren maju untuk melawan Ksu Chiu bersama-sama. Kedua orang itu pun akhirnya mundur karena tidak mampu melawan Ksu Chiu. Ksu Wang menjaga tuannya sampai menuruni bukit di mana kemudian mereka bertemu dengan pasukan Ksiao Huyuan dan Zeng Ren yang datang karena mendengar suara pertempuran. Kau Chau akhirnya kembali ke kemahnya dan keempat jenderal diberikan imbalan. Selama 50 hari, kedua belah pasukan hanya berdia diri saja tidak bertempur. Pada hari yang ke-51, perintah mundur diberikan bagi pasukan Chau Chau. Kita belum mencoba kekuatan musuh, kau tidak boleh mundur, tuanku, kata Jiaksu. Aku melihat musuh selalu waspada. Aku mengeluarkan perintah mundur hanya agar mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Sedikit demi sedikit aku akan mengirim pasukan berkode untuk menyerang barisan belakang mereka. Aku akan dapat mengalahkan mereka dengan begitu. Ah, strategemu memang sangat jitu, kata Jiaksu. 3.000 prajurit berkuda dipimpin oleh Xia Hong Yuan dan Zheng He mengitari daerah itu dan berada di belakang celah yang ping, sementara Chau Chau mengepak kemahnya dan memimpin pasukannya mundur. Ketika Yang Ang mendengar bahwa Chau Chau telah mundur, dia berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Tetapi Yang Ren menentang usul ini dan berkata, Chau Chau itu memiliki banyak siasat. Mundurnya pasukan Chau Chau belum dapat dipastikan. Kita tidak boleh melancarkan serangan sekarang. Yang Ang yang sangat ingin bertempur lalu berkata, aku akan pergi, kau mau ikut atau tidak semua terserah padamu. Yang Ang akhirnya memimpin 10.000 prajurit yang terbaik untuk menyerang pasukan Chau Chau yang mundur. Hari itu cuaca sangatlah berkabut, sehingga jarak pandang menjadi sangat sulit. Segera pasukan Yang Ang kesulitan dalam pengkoordinasian dan tidak dapat maju. Mereka tersesat di dalam perjalanan itu. Xia Hou Yuan yang sedang keluar untuk melakukan penyerangan dari belakang juga kehilangan arah karena kabut tebal ini. Dan setelah berputar dua cukup lama mencari jalan, mereka tiba di kemah yang ditinggalkan oleh Yang Ang. Beberapa prajurit yang menjaga kemah itu mengira bahwa pasukan mereka telah kembali dan membukakan gerbang kemah. Pasukan Chau Chau lalu langsung masuk ke dalam kemah itu dan membakarnya. Segera kabut menghilang, Yang Ren yang diberitahu bahwa kemah Yang Ang diserang langsung datang membantu. Tetapi ketika Yang Ren dan Xia Hou Yuan bertempur, Zhang Ren yang jg tersesat tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang Yang Ren. Didesak oleh dua pasukan akhirnya Yang Ren melarikan diri menuju Nan Zhang. Yang Ang yang tersesat di dalam kabut akhirnya mundur karena tidak dapat mengejar pasukan Chau Chau. Dia terkejut menemukan bahwa kemahnya telah direbut musuh. Segera pasukan Chau Chau muncul dari belakang dan Yang Ang terdesak di depan dan belakang. Yang Ang yang melihat tidak ada jalan lain akhirnya mencoba menerobos kepugan musuh. Dia menyerang maju melawan pasukan yang dipimpin oleh Zhang He. Pertempuran sengit terjadi, suara rangan kesakitan menggema di seluruh penjuru bukit, bunyi teriakan dan hujan panah menghiasi langit di hari itu. Akhirnya di dalam pertempuran itu Yang Ang tewas dan lebih dari 5.000 prajurit tewas hari itu. Mereka yang berhasil lolos membawa berita kekalahan ini kepada Zhang He yang segera meninggalkan Yang Ting dan kembali ke Han Zhong. Pasukan Chau Chau akhirnya berhasil menguasai daerah Yang Ting dan ke-10 bentengnya. Zhang He dan Yang Ren melaporkan kekalahan mereka pada Zhang Lu. Zhang Wei menyalahkan jenderalnya, dan berkata, celah itu tidak dapat dipertahankan lagi setelah posisi-posisi strategis direbut oleh pasukan Chau Chau. Zhang Lu mengancam Yang Ren dengan hukuman mati atas kekalahan ini. Tetapi Yang Ren berkata, Yang Ang tidak mendengarkan nasihatku dan kekalahan ini dikarenakan olehnya. Sekarang aku mau mengajukan diri untuk melakukan penyerangan lagi. Jika aku gagal mendapatkan kepala Chau Chau, aku akan menerima hukumannya tanpa protes. Zhang Lu lalu memberikan 20.000 prajurit pada Yang Ren dan mengirimnya pergi. Yang Ren bergerak ke Nan Zheng dan membuat pertahanan di sana. Sebelum Chau Chau melakukan tindakan selanjutnya, dia mengirim Xia Hong Yuan dengan 5.000 prajurit untuk mengamati daerah sekitar dan mencari jalan. Pasukan Xia Hong Yuan berpapasan dengan pasukan Yang Ren. Kedua pasukan lalu membentuk formasi penyerangan. Yang Ren lalu meminta Chang Qi untuk keluar melawan Xia Hong Yuan. Xia Hong Yuan hanya memerlukan 4 jurus untuk mengalahkannya. Lalu Yang Ren segera melawan, mereka bertarung sebanyak 40 jurus. Kemudian Xia Hong Yuan berpura-pura kabur dan Yang Ren yang merasa di atas angin segera mengejar. Xia Hong Yuan lalu menyiapkan tombaknya dan ketika Yang Ren mendekat, Xia Hong Yuan membalikan badan dan menebasnya. Yang Ren pun tewas secara mengenaskan dan pasukannya akhirnya terpencar-pencar dan dibantai pasukan Xia Hong Yuan. Segera setelah Cao Cao mendengar kematian Yang Ren, dia membawa pasukannya bergerak menuju Nan Zheng dan berkemah di sana. Zheng Lu menjadi sangat khawatir dan mengadakan pertemuan mendadak di Hong Zhong. Aku dapat mengusulkan seseorang yang dapat melawan musuh, kata Yan Pu. Siapakah dia tanya Zheng Lu? Pang De dari Nanan. Jika kau memperlakukan dia dengan baik maka dia akan dapat menyelamatkanmu. Pang De segera dipanggil. Dia dipanggil dan Zheng Lu memberikannya banyak 2 hadiah dan juga 10 ribu prajurit untuk melawan Cao Cao. Pang De berkemah lima li dari Hong Zhong. Kemudian setelah dia membuat perkemahan, dia keluar untuk menantang Duel. Cao Cao masih mengingat bagaimana keberanian Pang De di dalam pertempuran jembatan Sungai Wei. Dia ingin agar Pang De bekerja untuknya. Akhirnya Cao Cao berkata pada jenderalnya, Pang De adalah jenderal pemberani dari Ksiliang. Dia sebelumnya mengikuti Ma Cao. Sekarang dia terpaksa mengikuti Zheng Lu. Aku ingin agar dia bekerja padaku. Jadi kalian harus berusaha membuatnya lelah dengan memperlama pertarungan. Aku memiliki rencana untuk menangkapnya. Segera Zheng He keluar untuk menjawab tantangan itu. Dia bertarung untuk beberapa jurus dan kemudian pergi. Lalu Xia Hong Yuan juga melakukan hal yang sama. Juga akhirnya Ksu Wang yang terakhir adalah Ksu Chiu yang bertarung sampai 50 jurus. Pang De walaupun seorang diri melawan mereka bergantian tetap Tedika menunjukkan tanda-tanda kelelahan ataupun ketakutan. Semua yang melawannya memuji ketangguhan dan keberaniannya. Jika saja aku dapat membuatnya berkerja padaku kata Cao Cao dalam hati. Aku tahu bahwa di antara bawahan Zheng Lu, Yang Song sangatlah tamak dan dapat disogok. Kau dapat mengirimkan padanya surat dan hadiah yang mahal untuk meminta dia menjelek duaan Pang De dan membuat posisi Pang De terdesak. Tapi bagaimana kita bisa menemui Yang Song? Dia berada di Nan Zheng. Di dalam pertarungan berikutnya, berpura-puralah kalah dan lari. Biarkan Pang De mendapatkan kemah kita ini. Kemudian kembalilah malam hari dan desaklah dia hingga kalah. Dia akan lari ke dalam kota. Taruhlah seorang prajurit kita menyamar dalam pasukan mereka dan ketika mereka kembali ke dalam kota maka prajurit kita ini dapat menemui Yang Song. Akhirnya seorang prajurit yang setia dipanggil dan diberikan imbalan untuk menjalankan tugas ini. Dia dipercayakan membawa surat dan juga jubah pemas yang disembunyikannya di balik pakaian perangnya. Dia bersembunyi di sebuah jalan di mana prajurit Han Song akan melewatinya jika mereka kembali ke dalam kota. Keesokan harinya, dua kelompok pasukan di bawah Xiaohuan dan Zheng He dipersiapkan untuk melakukan penyergapan dan Xiaohuan diminta Unut menantang duel, tetapi dia harus berpura-pura kalah. Rencana ini berjalan baik dan Pangde akhirnya mengejar ksuang yang mundur. Pasukan Cao Cao akhirnya mundur juga dan Pangde berhasil merebut perkemahan Cao Cao. Di sana dia menemukan banyak sekali persediaan, senjata dan jegi harta lainnya. Setelah mengiring utusan memberitakan kemenangan ini pada tuannya, Pangde mengadakan perjamuan kemenangan. Dan malam harinya semuanya tertidur karena mabuk dan pejagaan tidak ketat. Lalu tiba-tiba dari tiga arah muncul bunyi genderang perang dan pasukan Cao Cao di bawah Xucu dan Xuang menyerang dari arah utara, pasukan Zheng He dari arah timur dan pasukan Xiaohuan dari arah barat. Pasukan Han Xuang yang sedang mabuk itu tidak mampu bertahan lama dan akhirnya Pangde harus melarikan diri. Dia bersama sisa-sisa pasukannya melalui jalan kecil lalu kembali ke Nan Xuang. Prajurit Cao Cao yang telah dipersiapkan untuk menemui Yang Song segera pergi masuk ke dalam kota dan menemui Yang Song. Dia berkata pada Yang Song, Chuan Perdana Menteri, mengetahui tentang dirimu dari reputasimu dan sangat menghormatimu. Dan sebagai tanda persahabatan dia mengirimkan jubah pahmas ini dan sebuat surat. Yang Song lalu mengambil jubah dan surat itu, dia kemudian berkata, Aku akan membalas surat ini dan katakan pada Chuan Perdana Menteri agar tidak perlu khawatir karena aku akan mencari jalan untuk membuktikan rasa terima kasihku. Kau boleh kembali. Segera, Yang Song pergi menemui Zeng Lu dan berkata, Pang De telah dikalahkan karena dia telah disogok oleh Cao Cao. Segera Zeng Lu memanggil jenderalnya itu, memakinya dan mengancamnya dengan hukuman mati. Yang Pu memprotes tindakan ini dan mengusulkan agar Pang De diberi kesempatan untuk membuktikan loyalitasnya. Zeng Lu lalu berkata, Esok hari, jika kau kalah, aku akan memenggal kepalamu. Pang De akhirnya pergi dengan perasaan kesal. Keesokan harinya Cao Cao menyerang dan Pang De keluar untuk melawannya. Cao Cao mengirim Ksutiu untuk menantangnya duel, tetapi dia juga meminta agar Ksutiu berpura-pura kalah. Ketika Pang De mengejarnya, Cao Cao berkuda ke atas bukit dan berkata, Pang De, mengapa kau tidak menyerah saja? Tetapi Pang De lalu berpikir bahwa apabila dia bisa menangkap Cao Cao maka hal itu akan sangat hebat. Akhirnya dia mengejar ke arah Cao Cao. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi teriakan dan genderang perang, gemanya terdengar seperti akan menguncang langit dan menggetarkan bumi. Pang De berusaha mundur tetapi jalan mundurnya telah ditutup oleh Ksutiu. Dia melihat kesempatan untuk lari ke arah timur. Akhirnya dia berserta pasukannya yang tersisa menuju arah itu, tak disangka di tengah perjalanan Jiaksu telah menyiapkan perangkap. Dia memerintahkan pasukannya menggali lubang kamuflase sehingga ketika Pang De lewat tempat itu maka dia akan terjatuh dan terperangkap. Pang De akhirnya tertangkap dan dengan diikat dia dibawa ke hadapan Cao Cao. Begitu melihatnya Cao Cao langsung turun dari kudanya dan dengan tangannya melepaskan ikatan Pang De dan memperlakukannya dengan baik. Dia kemudian bertanya, apakah sekarang kau mau menyerah? Pang De masih memikirkan perlakuan buruk yang diterimanya dari Zhang Lu dan dengan segera Pang De menyetujui untuk menyerah dan mengikuti Cao Cao. Segera berita mengenai hal ini sampai pada Zhang Lu dan dia sekarang benar-benar yakin bahwa Yang Song berkata jujur. Lalu pasukan Cao Cao mendekati kota dan tangga, menara dua pemanah serta pasukan pendobrak gerbang disiapkan. Pasukan Cao Cao berjumlah 2.00.000 prajurit mengepung kota dari segala penjuru. Catapult, Sanpau, menghujani kota dengan batu-batu. Keadaan sangat kritis dan Zhang mei memberi nasihat, bakarlah seluruh gudang persediaan dan pergilan ke selatan gunung di mana kita akan bertahan di bazong. Di sisi-sisi lain, Yang Song berkata, lebih baik kita membuka gerbang dan menyerah. Zhang Lu tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Sementara adiknya, Zhang Wei, bersikukuh untuk membakar semua yang ada dan lari ke bazong adalah jalan yang terbaik. Zhang Li berkata, aku selalu percaya pada kata hatiku. Aku mungkin sekarang tidak dapat mendapatkan apa yang kuinginkan, tetapi aku pikir melawan adalah satu-satu jalan sekarang. Walaupun begitu, lumbung beras dan gudang persediaan serta kantor dua pemerintah, dan juga tempat lain tidak boleh dihancurkan dan harus dijaga. Akhirnya semua gedung dua pelayanan publik dan juga gedung dua pemerintahan disegel dan ditutup rapat untuk mencegah penjarahan. Pada malam itu, Zhang Lu dan keluarganya berhasil keluar dari gerbang selatan. Cao Cao membiarkan mereka pergi tanpa mengejarnya. Ketika Cao Cao masuk ke dalam kota dan mengetahui apa yang dilakukan Zhang Lu, dia lalu merasa kagum dan ibah pada ketidakberuntungan Zhang Lu. Dia lalu mengirim surat ke bazong dan meminta Zhang Lu untuk menyerah. Zhang Lu ingin melakukan hal itu, tetapi adiknya mencegahnya. Yang Song lalu mengirim surat pada Cao Cao meminta dia untuk segera menyerang dan berjanji akan membantunya dari dalam. Cao Cao kemudian menyerang kota bazong dengan pasukan besarnya. Zhang Lu dengan membawa 10.000 prajurit keluar untuk menghadapi mereka. Dalam pertempuran itu, jumlah kedua belah pasukan tidak seimbang dan akhirnya pasukan Zhang Lu berhasil dikalahkan dan Zhang Lu sendiri terbunuh di dalam medan perang. Yang Song lalu merasa bahwa sekarang adalah saatnya dia menjalankan rencana busuknya, dia berkata pada Zhang Lu, Jika kita diam saja maka petaka pasti akan datang. Tuanku harus pergi keluar dan bertempur, aku akan menjaga kota ini. Zhang Lu mengikuti saran ini, walaupun ditentang oleh Yang Pu. Tetapi belum sampai dia mendekat pada pasukan musuh, banyak dari prajuritnya ketakutan dan melakukan desersi. Zhang Lu terpaksa melarikan diri kembali ke dalam kotanya dan Cao Cao mengejarnya. Tetapi ketika sampai di depan gerbang kotanya, Yang Song menutup rapat pintu gerbang kotanya itu. Menyerahlah Zhang Lu teriak Cao Cao. Melihat tampaknya tidak ada jalan lain, Zhang Lu akhirnya turun dari kudanya, bersujud dan kemudian menyerah. Karena hal ini dan juga karena perhatiannya pada rakyat dan juga barang-barang negara. Cao Cao memperlakukan dia dengan sangat baik dan memberinya gelar Jenderal Penjaga Selatan, Nansou Jiang Jun. Yang Pu dan yang lainnya juga diberi gelar bangsawan. Kepada setiap daerah di sana selain menempatkan seorang gubernur dia juga menempatkan komandan militer. Pasukan diberikan imbalan dan perjamuan besar diadakan. Kemudian Yang Song, yang menjual tuannya datang dan meminta apa yang dijanjikan Cao Cao. Dia kemudian dihukum mati di pasar dan mayatnya diperntontonkan. Ketika Han Zong telah berhasil dikuasai, Sekretaris Utama Sima Yei, Sima Yei Mi, berkata, Penduduk di sebelum setia pada Liu Beis karena dia baru saja menggulingkan penguasa sebelumnya, Liu Zhang. Jika dengan kekuatanmu sekarang ini aku yakin kau akan sukses dalam menyerang mereka. Liu Beis akan terpecah belah dan wancur. Orang bijak akan mengambil segala kesempatan yang lewat dihadapannya dan kesempatan ini tidak boleh tuanku lewatkan. Cao Cao menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak akan pernah ada akhirnya karena manusia tidak pernah puas. Sekarang setelah aku mendapat Han Zong, aku harus mendapatkan Yei Zou. Liu Yee mendukung pernyataan koleganya itu dan berkata, Sima Yei berbicara benar. Jika kau menundanya, Zuge Liang akan menjadi menteri utama, sementara Guan Yeu, Zhang Fei dan pendekar hebat lainnya akan menjadi kepala pasukan. Jika penduduk Su telah berhasil ditenangkan dan titik dua strategis sudah berhasil dikuasai maka kau tidak akan dapat mengalahkan mereka. Cao Cao menjawab, pasukanku telah berjalan sangat jauh dan telah banyak menderita. Kita juga harus menunjukkan belas kasih. Segera dia mengeluarkan perintah untuk membiarkan pasukan beristirahat. Sementara di Yei Zou, setelah mendengar kemenangan Cao Cao menguasai Han Zong, penduduk di sana yakin Yei Zou adalah sasaran berikutnya. Segera Liu Beis memanggil Zuge Liang untuk meminta nasihat. Zuge Liang menjawab, aku dapat membuat Cao Cao mundur dengan sendirinya apa rencanmu? Sebagian dari pasukan Cao Cao berkemah di Hivei karena khawatir akan Sang Kuan. Jika sekarang kita mengembalikan tiga daerah dari Jingzhou yaitu Changsha, Jiangxia dan Guiyang maka kita dapat membuat Sang Kuan menyerang Hivei, hal ini akan membuat Cao Cao menarik pasukannya dari barat ke selatan. Siapakah yang akan pergi mengantarkan surat ini tanya Liu Beis? Yei Zou langsung berkata, aku yang akan pergi. Liu Beis pun setuju dan akhirnya Yei Zou berangkat menuju Jianye, ibu kota dari Wu. Dalam perjalanan dia singgah di Jingzhou untuk memberitahukan pada Guan Yeu mengenai rencana ini. Setelah tiba di Jianye, Yei Zou langsung bertemu dengan Sang Kuan yang bertanya, ada urusan apakah kau datang ke selatan? Yei Zou menjawab, sebelumnya Zhu Gei Jin pernah meminta tiga daerah. Tetapi karena ketidakhadiran Zhu Gei Jiangxi maka hal itu tidak dapat terlaksana. Sekarang aku membawa surat untuk menyerahkan ketiga daerah itu. Liu Beis dan Zhu Gei Liang juga ingin untuk menyerahkan seluruh daerah Jingzhou termasuk Xiangyang, Nanjun dan Lingling. Tetapi sekarang karena Chao Chao telah mendapatkan Hon Zhong, maka tidak ada tempat lagi untuk General Guan Yeu. Hi Fei sangatlah lemah dan kami harap kau mau menyerang daerah itu agar Chao Chao pergi ke selatan dan tuanku akan mengambil Hon Zhong. Nantinya Guan Yeu akan dipindahkan ke sana dan seluruh Jingzhou dapat dikembalikan. Kau tunggulah dahulu di rumah tamu, dan aku akan mendiskusikan dahulu masalah ini, kata Sang Kuan. Segera setelah Yei Zou pergi, Sang Kuan lalu bertanya pada para General dan penasehatnya apa yang harus dilakukan. Zhang Zhao berkata, semua ini karena Liu Beis takut pada Chao Chao yang akan menyerangnya. Tetapi, karena Chao Chao sekarang berada di Hon Zhong, maka ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menyerang Hi Fei. Sang Kuan setuju dengan usul ini. Setelah dia mengirim Yei Zou kembali ke Yei Zou, dia mulai mempersiapkan ekspedisi menyerang ke utara. Dia meninggalkan Luz untuk menjadi komandan dari Changsa, Jiang Xia dan Gui Yang. Kemudian Sang Kuan berkemah di Lu Kau, dia memanggil General Lu Meng dan Gan Ning serta mengirim General Ling Tong ke Yei Weng. Dalam beberapa hari Lu Meng dan Gan Ning pun tiba. Lu Meng mengusulkan sebuah rencana, Chao Chao telah mengirim Zou Guang, gubernur di Lu Jiang untuk berkemah di kota Wanchong dan menanam padi untuk mensuplai kota Hi Fei. Kita harus menyerang Wanchong terlebih dahulu sebelum Hi Fei. Rencana ini sungguh baik, kata Sang Kuan. Lalu Sang Kuan menunjuk Lu Meng dan Gan Ning sebagai pemimpin pasukan penyerang. Jiang Kin dan Pan Zheng sebagai penjaga garis belakang, dia bersama Zhou Tai, Chen Wu, Dong Xi dan Xu Seng berada di pasukan tengah. General Chong Pu dan Wang Gei serta Han Dang tidak dipanggil mengingat usia mereka, mereka ditempatkan menjaga daerah dua penting. Pasukan Sang Kuan menyebrangi sungai dan merebut Hi Zhou di dalam perjalanan. Gubernur Z. Hauguan mengirim pesan penting menuju Hi Fei untuk meminta bantuan dan dia juga memperkuat pertahanan untuk menghadapi pengepungan. Sang Kuan pergi sangat dekat menuju tembok kota untuk mengamati pertahanan musuh. Setelah kembali ke Kemah, Dang Xi lalu berkata, kita harus membuat bukit di sekeliling kota dan menyerang mereka dengan panah dari tempat tinggi itu. Kata Xu Seng, buatlah tangga yang tinggi dan juga menara, di mana kau dapat mengawasi keadaan di dalam kota dan menyerang mereka dengan panah. Tetapi Lu Meng berkata, seluruh rencana itu membutuhkan waktu yang lama untuk dipersiapkan. Dan sementara itu pasukan Cao Cao Mungin telah tiba di Hi Fei. Kita harus memanfaatkan semangat tinggi dan pasukan kita dan menyerang kota itu habis duaan. Jika kita menyerang kota itu dari pagi maka aku yakin sebelum senja kota telah dapat kita kuasai. Akhirnya pada subuh harinya sarapan telah dipersiapkan dan begitu matahari terbit, pasukan sangkuan langsung menyerang benteng. Pasukan yang menjaga benteng terus melepaskan hujan anak panah dan melempari batu-batu besar ke bawah benteng. Minyak panas dan benda-benda mudah terbakar juga digunakan untuk menghalangi pasukan musuh masuk dalam benteng. Pasukan pendobrak gerbang juga berusaha menghancurkan gerbang benteng. Gan Ning yang lalu menggunakan rantai besinya berusaha memanjat tembok benteng, pasukan bertahan memanahinya. Gan Ning berhasil menghindari panah-panah itu, tetapi dia akhirnya terjatuh juga karena rantai besinya dipotong oleh prajurit bertahan. Lalu dia melihat bahwa Gubernur Z. H. Uguang berdiri dekat tembok benteng. Dia lalu menggunakan rantai besinya berusaha untuk menarik Gubernur Z. H. Uguang jatuh. Sementara itu para prajurit bertahan mencoba untuk menyelamatkan Gubernur itu. Melihat hal ini Lu Meng memerintahkan pasukannya untuk membunuh Gubernur Z. H. Uguang dan mereka akhirnya berhasil. Pasukan bertahan melihat pemimpin mereka telah mati akhirnya menyerah dan H. Uguang jatuh ke tangan Sang Kuan sebelum senja tiba. Sementara itu Zeng Liao sedang bergerak dengan 20.000 prajuritnya untuk membantu H. Uguang. Beberapa hari berikutnya perjamuan untuk merayakan kemenangan diadakan bagi pasukan yang berhasil. Hadiah khusus diberikan kepada kedua jeneral yang telah dengan sekuat tenaga merebut kotawan Chang. Di dalam perjamuan itu, Gan Ning dan Lu Meng duduk di kursi terhormat. Tetapi ketika perjamuan itu, Ling Tong kemudian mulai merasa kesal lagi pada Gan Ning karena telah membunuh ayahnya. Dan pujian yang dilontarkan Lu Meng pada Gan Ning makin membuat hati Ling Tong makin pedih. Untuk beberapa saat dia menatap dengan tatapan untuk membunuh pada Gan Ning dan dia akhirnya bermaksud untuk membalas dendam. Mengeluarkan pedangnya, Ling Tong lalu berkata, Di sini tidak ada hiburan. Aku akan memberikan kalian sebuah hiburan tarian pedang. Gan Ning lalu langsung mengetahui niat sebenarnya dari Ling Tong dan berkata, Dan kalian semua juga boleh melihat kehebatanku menggunakan senjata ini. Lu Meng langsung mengetahui maksud buruk kedua orang ini dan dia segera mengambil perisai dan pedangnya. Dia segera melangkah ke tengah kedua pendekar itu dan berkata, Tidak ada di antara kalian berdua yang lebih ahli dari diriku. Akhirnya mereka bertiga seperti sedang bertarung dalam tarian yang lemah gemulai. Tetapi sebenarnya setiap serangan yang dilakukan mampu membunuh mereka bertiga. Sementara itu seseorang langsung lari memberitahukan hal ini pada Sang Kuan. Dia lalu langsung melompat ke atas kudanya dan segera memacu kudanya ke tempat perjamuan itu. Di hadapan Tuan mereka, mereka semua menurunkan senjata mereka. Aku telah meminta kalian berdua untuk melupakan permusuhan masa lalu. Kenapa kalian mengulanginya lagi hari ini tanya Sang Kuan. Lingtong lalu bersujud sambil menangis. Sang Kuan lalu menenangkannya dan memintanya melupakan dendam masa lalu. Dan sekali lagi semuanya kembali menjadi tenang. Keesokan harinya pasukan Sang Kuan berangkat ke Hivei. Pada saat ini, seorang utusan Cao Cao, Xweti membawa sebuah kota kecil dan sebuah surat yang mengatakan apabila pemberontak datang, bukalah kota itu. Jadi ketika Zhang Liao mendengar pergerakan pasukan Sang Kuan, dia langsung membuka kota itu dan di dalam ada surat. Isi surat itu memerintahkan pada Zhang Liao agar dia dan Liyan harus keluar menghadapi Sang Kuan. Sementara Yeu Eijeng menjaga benteng. Zhang Liao lalu memanggil kedua orang itu. Apa yang menurutmu harus kita lakukan? Tanya Yeu Eijeng. Zhang Liao menjawab, Cuan kota berada jauh dan Wu menyerang dari selatan. Kita harus keluar dan berusaha yang terbaik untuk membendung serangan mereka. Setelah itu kita harus mempertahankan kota ini sebisa mungkin. Tetapi Liyan diam saja, karena dia kurang begitu senang dengan Zhang Liao. Melihat koleganya itu diam saja, Yeu Eijeng berkata, aku akan menjaga kota, karena musuh berjumlah cukup besar maka aku khawatir mereka mengambil kesempatan untuk merebut kota ini. Cuan Tuan, tampaknya kalian sangat egois dan tidak memikirkan kepentingan umum. Kalian boleh memiliki alasan masing-masing untuk apa yang kalian mau lakukan. Tetapi aku akan keluar dan mencoba melawan musuh. Aku akan bertempur DGN mereka sampai mati. Segera Zhang Liao meminta agar pelayannya menyiapkan kodanya. Pada saat ini Liyan merasa bersalah dan berkata, Bagaimana mungkin aku menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara? Aku akan siap ikut denganmu dan melakukan seperti yang kau perintahkan. Zhang Liao lega dengan hal ini dan berkata, Karena aku dapat bergantung pada bantuanmu, maka aku ingin memintamu menyiapkan penyergapan di utara Xiaoyao untuk menghancurkan jembatan Xiaoshi, hancurkan jembatan itu segera setelah pasukanmu melintas. Aku dan Yeu Eijeng akan menghancurkan musuh dari belakang. Liyan segera pergi untuk mempersiapkan pasukannya dan mengatur penghancuran jembatan. Segera Lu Meng dan Gan Ning tiba di dekat jembatan itu dan menemukan Yeu Eijeng berada di sana. Lalu Gan Ning maju bersama pasukannya menghadapi Yeu Eijeng dan pasukannya, Yeu Eijeng berpura-pura kalah dan mutnur. Gan Ning yang bersemangat segera memanggil Lu Meng untuk melakukan pengejaran. Ketika Sang Kuan mendengar bahwa pasukan garis depannya sudah berhasil, dia segera mempercepat pasukannya menuju Xiaoyao. Ketika mereka telah melintas, tiba-tiba terdengar suara genderang perang dan Sang Liao serta lidian masing-masing di kiri dan kanannya muncul bersama pasukan mereka. Sang Kuan yang tidak menyangka hal ini, segera mengirim prajurit memanggil kembali Gan Ning dan Lu Meng. Tetapi sebelum mereka sempat tiba, Sang Liao bersama lima ribu prajurit macan terbang, Fei Houdui, telah dekat sekali dengan Sang Kuan. Ling Tong yang saat itu membawa 3-0-0 prajurit kaval ditentu bukanlah tandingan mereka semua, tapi dia bertempur dengan gagah berani. Kemudian Ling Tong berteriak pada Sang Kuan, berbaliklah menuju jembatan Xiaoshi dan larilah terus sampai ke tepi sungai, Tuan Ku. Sang Kuan segera memacu kodanya sampai menuju jembatan Xiaoshi, tetapi di ujung selatan jembatan itu telah hancur dan jarak menuju ke tepian masih jauh. Tidak ada kayu atau apapun di sana yang dapat dimanfaatkan untuk menyeberang. Apa yang harus ku lakukan pikir Sang Kuan dalam hati? Tuan Ku, cobalah kau lompati celah itu teriak salah seorang jenderalnya yang bernama Guli. Sang Kuan lalu membalikkan kudanya dan mengambil jarak beberapa puluh langkah kuda dan dia lalu memacu kudanya secepatnya dan kuda itu lalu melompati celah itu dan sampai di tepi selatan. Melihat hal ini, semua prajurit di sana terkejut dan merasa bahwa Tuan mereka memang dilindungi oleh langit. Mereka pun bertempur dengan gagah berani. Setelah mencapai tepi sungai, Sang Kuan naik ke atas kapal perang Ksuseng dan Daongksi serta pergi ke tempat yang aman. Sementara itu Lingtong dan Guli masih bertempur dengan pasukan Sang Liao. Gan Ning dan Lu mengakhirnya datang dan membantu mereka. Di belakang Gan Ning dan Lu meng, Yeu Eijing tiba dengan 10.000 prajuritnya untuk menyerang mereka dari belakang. Prajurit pasukan selatan bertempur dengan gagah berani. Lebih dari 25.000 prajurit selatan telah tewas hari itu. 3.000 prajurit berkuda Lingtong semuanya telah musnah, sementara Lingtong sendiri terluka parah. Tetapi dia berhasil sampai ke jembatan. Melihat jembatan itu telah dihancurkan dan juga dari belakang pasukan Sang Liao terus mengejarnya, maka dia menceburkan dirinya ke sungai dan terbawa arus yang deras. Kemudian dia terlihat oleh Sang Kuan yang memerintahkan agar Dangksi menyelamatkannya. Gan Ning dan Lu meng yang terdesak dari dua arah juga melakukan hal yang sama berserta prajurit yang tersisa. Pasukan selatan sangat terlatih berenang dan mereka akhirnya berhasil lolos dari pasukan Sang Liao yang umumnya berasal dari utara dan tidak tahu bagaimana berenang. Sang Liao tidak menyisakan satu tawanan pun, dia membantai mereka semua yang masih hidup. Yang terluka dan tertangkap disiksanya pelan-pelan hingga mati. Hal ini dilakukan agar pasukan selatan menjadi takut dan tidak berani lagi untuk menyerang. Pembantaian dan kekejaman yang terjadi membuat ketakutan di pikiran seluruh penduduk daerah selatan sampai apabila mereka menyebutkan nama Sang Liao dapat membuat setiap anak tidak berisik di malam hari. Ketika Sang Kuan mencapai kembali kemahnya, dia memberi hadiah pada Ling Tong dan Guli. Kemudian dia memimpin pasukannya kembali ke Ruk Su untuk mengatur angkatan lautnya dan merencanakan menerang Hifei dari sungai. Dia juga mengirim perintah agar Lu Su mengirimkan bala bantuan. Sang Liao lalu melihat bahwa dia tidak memiliki cukup pasukan dan persiapan apabila Wu menyerang kembali. Dia mengirim Xweti membawa pesan penting ke Hong Zhong. Ketika utusan itu tiba, Cao Cao melihat bahwa ekspedisinya di barat harus dihentikan. Walaupun begitu dia memanggil para penasehatnya untuk meminta nasihat mereka. Dapatkan kita menguasai daerah barat atau tidak? Su terlalu siap sekarang dan kita tidak akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Lebih baik kita menyelamatkan Hifei dan mengerahkan pasukan ke selatan terlebih dahulu, kata Li Uyei. Segera dia menempatkan Xiaohoyuan di gunung Ling Jun untuk menjaga Han Zhong dan juga Zheng He di gunung Meng Teowu. Cao Cao lalu mengerahkan pasukan besarnya ke elatan. Setelah menyerahnya Machao dan Madai kepada Li Ubeis, Machao berusaha untuk membuktikan dirinya dengan merebut Ye Izo tanpa pertempuran. Setelah hal ini dilakukan, demi mempererat hubungannya DGN Li Ubeis, dia ingin menikahkan adiknya, Mayun Lu dengan tuanya itu. Tetapi Li Ubeis menolaknya dan berkata bahwa umur mereka berbeda jauh. Mayun Lu di lain pihak juga tidak mau dipaksa menikah, dia memiliki temperamen yang sama seperti kakaknya, yaitu pemarah. Dia juga adalah seorang pendekar waniti Aksiliang. Keahliannya bermain tombak dan berkuda tak terkalahkan di antara pendekar Aksiliang. Pada waktu pembantayan keluarga Machao, Mayun Lu saat itu bertugas menjaga keluarga Machao. Dia berhasil lolos dengan membawa anak sulung dan seorang putri Machao, anak sulung Machao itu bernama Machao dan putrinya Maying, kemudian hari putrinya ini menikahi pangeran Anping, Li Uli. Dikisahkan pada suatu ketika karena Li Ubeis memperlakukan Machao dengan baik, dia terbiasa memanggil Li Ubeis dengan sebutan nama saja. Karena Machao merasa bahwa dia juga adalah seorang penguasa. Guan Yeu yang mendengar hal ini menjadi marah dan ingin membunuhnya, tetapi Li Ubeis melarangnya. Zhang Fei saat itu memiliki ide untuk mengatasi hal ini. Di suatu perjamuan mereka mengundang Machao. Ketika masuk ke dalam tenda itu, dia melihat bahwa di kiri dan kanan masih banyak kursi kosong, tetapi Guan Yeu dan Zhang Fei tetap berdiri. Machao pun lalu mengerti, dan sejak saat itu dia memperlakukan Li Ubeis sebagai tuan dan bukan teman.